Baik, di video kali ini saya akan berbagi saja nih ya Mengapa transistor horizontal pada televisi itu sering sekali meninggal dunia atau mati Kalau kita misalnya sudah ganti beliau Beberapa bulan kemudian biasanya ngadat lagi dan pas kita cek itu mati kayak gitulah Dan biasanya di dalam pesawat televisi tabung seperti ini Yang duluan mati, ya biasanya ini transistor horizontal ini Antara transistor horizontal dan IC vertikal Tapi untuk IC vertikal itu agak kuat lah dia Karena dia bekerja pada tegangan rendah Sedangkan untuk transistor horizontal ini Dia itu bekerjanya lebih ekstrim gitu ya Dia bekerja pada tegangan tinggi antara 115 sampai 130 volt kayak gitulah Dan dia itu langsung menyuplai ini playback pada televisi untuk menyalakan tabung Ya, dapat kita simpulkan bahwa transistor ini Mudah sekali panas kayak gitu Namun Di sini kita lihat biasanya ada beberapa merk TV yang hanya memasang pendingin kecil ya disini Kita bandingkan dengan pendingin lain ini untuk power supply Sedangkan ini untuk blok vertikal sendiri gede ya pendinginnya Tapi entah kenapa ini untuk transistor horizontal atau blok horizontal ini Pendinginnya dipasangnya kecil kayak gini Jadi pas misalnya dinyalakan dan dipegang Biasanya ini lebih panas daripada yang lain ya Nah, oleh karena itu kita harus melakukan beberapa modifikasi disini Dan ini akan saya terangkan di video ini Supaya transistor horizontal ini lebih awet ya Oke, ini akan saya buka dulu Nah, jadi ini transistor horizontal NPN ya dengan kode D5024 Dan ini shot atau mati pas waktu dipegang itu panas banget ininya ya Jadi yang pertama yang harus kita ganti itu pendinginnya ya Boleh ganti ataupun kita tambahkan pendingin disini ya Nah, untuk menambahkan pendingin pada transistor horizontal itu Kita tidak perlu menggantinya ya Karena disini ada dudukannya yang sudah pas di PCB Jadi kita hanya perlu menambahkan pendingin bekas Ini cabutan dari bekas power supply komputer ya kalau saya Atau misalnya dari TV lain juga banyak yang mirip-mirip kayak gini Kita cabut dan ini sudah saya siapkan Jadi dilubangi ya Disamakan kayak gini Nah, seperti ini pastikan ini menempel sempurna ya ini Kedua belah head sinknya ini Supaya nanti panasnya lebih merata kayak gitu ya Dan untuk transistor horizontal yang baru ini Saya sudah siapkan juga Beli ini harganya cukup murah lah Rp7.500 untuk yang kecil ini ya Kemudian sebelum kita pasang ini Nah, mungkin banyak yang lupa ya Kita harus menambahkan ini juga ya Termal paste kayak gini ya Supaya nanti penyebaran panasnya itu lebih merata Lebih bagus Ada kalanya Ini kita lupa pasang ya disini Jadinya Ya tidak Merata menyebarkan panasnya Dan akhirnya transistornya itu cepat mati Kayak gitulah Kepanasan Jadi ini wajib kita tambahkan ya Di bagian belakang pendinginnya seperti ini Dan juga pas kita pasang transistornya Ya disini juga kita wajib menambahkan Pasta Termal paste Kayak gitu Tidak perlu terlalu banyak Yang penting ini seluruh permukaannya kena ya Oke kita sambungkan seperti ini Dan kita langsung baut ya Ini dari bagian belakang Atau dari depan Seperti ini Jadi nantinya Ngegabung ya Pendinginnya itu Oke kemudian Kita baut juga ini Untuk transistornya Lalu kita kencangan ini dengan obeng ya Supaya rapat Nah dengan teknik seperti ini Kekuatan transistor horizontal ini Akan bertahan Lebih awet ya Karena pendinginnya double Seperti itu Kemudian kita coba pasangkan ini ke PCB ya Nah yang harus diperhatikan Saat memasang headsink double Kayak gini Kan ini jadi agak besar ya Ini jangan sekali-kali Menyentuh headsink yang lain Yang ini ya Karena ini beda Peruntukannya Jadi yang ini untuk Ground power supply Yang tegangan tinggi Sedangkan yang ini Groundnya nyatu sama Ground yang lain Itu yang tegangan rendah Setelah output power supply Jadi ini jangan Nyentuh ke bagian lain gitu ya Kalau misalnya ke plastik Kayak gini Itu tidak apa-apa lah Nyentuh juga Jadi ini harus diperhatikan ya Jangan sampai Consulate nantinya Oke yang terakhir Yang ketiga Yang membuat Transistor horizontal itu Cepat mati Atau tidak awet Itu komponen pendukung lainnya Yang berada di sekitarnya ya Biasanya itu Ikutan mati Kalau misalnya Transistor ini Shot Ataupun mati Misalnya saja ini ya Kapasitor milar Ataupun MKP Tegangan tinggi itu Nah yang sebelah sini juga nih Itu sering sekali mati Kalau misalnya Transistornya mati Misalnya ini ya Ini sudah saya ganti Dan Biasanya Kelihatan dari Bodinya sendiri yang Mengembung Seperti ini ya Rosak Kalau misalnya dia mati Untuk elko sendiri Bisa kita cek Dari bagian atasnya ya Biasanya mengembung Atau bagian bawahnya itu Keluar semacam cairan Nah itu biasanya sudah Harus diganti Namun ada kalanya Komponennya tidak kenapa-napa ya Di luarnya Tapi pas kita cek dengan Apometer itu Nilainya hilang Ya seperti misalnya Kapasitor ini sudah Saya ganti dengan yang baru juga Karena nilainya itu Jadi 0 ya Ya pokoknya Harus Dicek lah Sekitaran sini nih Biasanya Kapasitor tegangan tinggi Kayak misalnya ini juga nih Yang Kilo volt Kilo volt Kayak gitu Harus dicek ya Dan setelah Semuanya siap Kita baru Berani untuk Memasang Transistor horizontal Dan menyalakan TV ya Baik demikian Sering saya Untuk membuat Transistor horizontal Terlebih dahulu Lebih awet Dan tahan lama Semoga bermanfaat Halo Udah dimana Udah di Udah di jalan Dari tadi masih di jalan aja Ya tadi tuh di depan rumah Sekarang udah di jalan gede Nama jalannya apa Jalan